Seiring banyaknya permintaan darah, khususnya untuk para pasien cuci darah dan talasemia, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman Kebumen menggelar kegiatan Donor Darah Sukarela. Donor darah diikuti oleh para karyawan dan masyarakat sekitar. Kegiatan rutin dua bulan sekali ini berlangsung di halaman Rumah Sakit Setempat, Rabu 29 Desember 2021. Donor darah dilakukan atas kerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kebumen. Kabit Pelayanan RS Ude Dr. Sudirman Kebumen, Dr. Sri Fatmawati mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mendukung ketersediaan darah di Rumah Sakit. Hal ini mengingat kebutuhan darah cukup banyak dan tidak terhidung dalam setiap bulannya. Menurut Sri Fatmawati, kebutuhan darah paling banyak untuk perawatan pasien gagal ginjal yang harus rutin melakukan cuci darah, termasuk bagi pasien talasemia yang harus rutin melakukan transfusi darah. Kita memastikan kebutuhan darahnya berapa kantong, tetapi tergantung dari jumlah pasien yang memerlukan transfusi darah. Terbanyak dibutuhkan oleh pasien-pasien gagal ginjal atau yang memerlukan cuci darah. Ini kebutuhan utama kita untuk pasien cuci darah dan pasien-pasien talasemia yang rutin. Itu harus rutin dilakukan transfusi. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap dukungan dan partisipasi karyawan serta masyarakat untuk bisa mengikuti donor darah secara rutin. Masyarakat juga diminta tidak perlu takut melakukan donor darah karena justru menyehatkan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.